Hempers puding menjadi tren bingkisan Ramadan di tahun 2023. Tampilan mewah, rasa lezat dan sehat tentunya harganya pun bersahabat. Bulan puasa pengusaha puding dikerobohkan kebanjiran pesanan. Inilah hempers puding spesial Ramadan dan Lebaran. Aneka rasa dan varian dihias menarik hingga membuat kita tak sabar untuk mencicipinya. Tradisi saling berbagi hempers yang saat ini lagi tren membuat hempers puding naik daun di bulan puasa. Seperti di puding Purwoteti kerobohan ini. Bertempat di perum bumi kalongan indah Purwoteti, aneka rasa dan varian tercipta. Keterampilan tangan dan imajinasi dari Chandra Dewi mencipta puding lezat, sehat dan juga cantik. Berkah Ramadan dirasa langsung oleh pengusaha ini. Hampir selama bulan puasa tak ada satu tanggal pun yang tidak menerima orderan. Kreasinya mencipta hempers puding ternyata direspon baik oleh masyarakat. Bahkan masuk dalam pinggis sana favorit di tahun ini setelah parsel. Untuk hari-hari sebelum Ramadan itu per hari minimal 5-7 pesanan ya dari puding untah atau hempers. Selama bulan Ramadan ini bisa mencapai, pernah mencapai hampir 100 box hempers. Alhamdulillah untuk jadwal pesanan hempers khususnya full. Tiap hari ada, ada pesanan. Ya Alhamdulillah berkah Ramadan tahun ini. Terus ada nggak sih kesusahan-kesusahannya sendiri? Untuk kesusahan, kita biasanya susahnya nyari bahan baku, terutama buah mas. Buah yang jarang ada di kota Purodedi. Contohnya kayak anggur hijau. Anggur hijau itu susah. Bermodal media sosial dalam pemasarannya dinilai cukup efektif. Lantaran pesanan di bulan suci membludak. Untuk mempermudah antar pesanan, dia mengandalkan jasa ojol. Bermula dari keisengannya mengulik kemasan, kini menemukan kreasi hempers puding yang cukup jitu. Berdiri sejak tahun 2021 silap, kini di puding semakin banyak varian rasa dan kreasi bentuk. Eko Agung Suryanto, Semarang TV